hai hai oke saya akan menjelaskan tentang mesin last mic yang menggunakan external feeder tipe yang paling terkecil dari multi pro tapi sudah menggunakan external feeder disini Hai dengan harga yang cukup murah ya kisaran 15.000 15 juta ya bukan 15.000 tapi 15 juta tapi sudah mendapatkan mesin last mic yang menggunakan external feeder atau Hai dengan tipe Hai nikmat 250 Hai NF GKR ya Hai di mesin last yang bisa multifungsi juga ya bisa Hai pengelasan otomatis karena disini di fitur dari Hai mesin lastnya itu ada pengaturan 4T dan 2T ya di sini ada 4T dan 2T yang artinya bisa digunakan di pengelasan otomatis dan pengelasan manual ya Hai selain itu Hai mesin last ini juga bisa berfungsi di pengelasan elektroda ya karena disini ada fitur Hai yang untuk MMA dan untuk mic ya Hai jadi sangat sangat bagus dan sangat komplit sekali ya karena Hai mesin last multifungsi ya Hai nih input listriknya ini tiga fast atau 380 on mesinnya Hai disini ada pengaturan ampere aktos dan fall ya di pengaturannya itu berbeda-beda jadi ada yang untuk pengaturan pol pengaturan MMA dan pengaturan atkos Hai untuk pengalasan di Hai menggunakan kawat Hai yang menggunakan gas Hai jadi mesin ini untuk penyambungan ke figernya Hai untuk plusnya itu sebagai feeder yang ke eksternal feeder ya terus disini ada untuk kontrol feeder-nya Hai karena disini nanti bisa untuk mengatur Oh welding ya welding current dan welding voltage ya disini Hai jadi disini kalau kita atur di display-nya itu akan berubah ya Hai begitu juga dengan ampere-nya ya dia akan berubah Hai karena ini Hai pengaturannya sudah menggunakan eksternal beda kalau kita ini lepas ya Hai kalau kita ini lepas Hai maka pengaturan ampere disini nggak bisa ya Hai karena ini sebagai kontrol dari feeder-nya ya atau kontrol dari eksternal feeder Hai eh saya akan coba untuk mengelas ya Hai dengan mesin las yang paling murah nih dari multi pro ya Hai paling murah dan paling bagus ini wirenya sudah sampai di ujungnya sampai di sini Hai nanti akan coba untuk mengelas Hai terlebih dahulu saya akan pasang tugasnya ya karena ini Hai menggunakan gas co2 ya mengelasannya itu menggunakan co2 tidak bisa menggunakan yang plakspor ya Hai dengan mesin las ini hai 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 kecil ada pasang gasnya nih Hai menggunakan co2 Hai da'kan coba untuk mengelas ya Terima kasih. Ini untuk hasilnya, sangat bagus sekali ya. Jadi hasilnya itu, penelasannya itu sangat sempurna ya. Kita coba untuk penelas lagi nih. Ini hasilnya langsung mengkilat dan langsung bagus. Saya akan coba untuk pengelasan yang digunakan atau posisi di 4T. Ini 4T. Tadi 2T, ini 4T. Jadi di 4T itu, kita hanya cukup sekali pencet ini ya. Cukup sekali pencet ini. Nanti dia akan mengelas terus ya. Jadi hanya sekali pencet. Langsung mengelas terus, continue. Sampai kita pencet lagi, baru dia berhenti ya. Pas saya pencet lagi, dia langsung berhenti ya. Jadi bedanya di situ ya. Jadi beda antara pengelasan yang menggunakan 2T dan 4T atau yang otomatis dan yang manual ya. Jadi satu kali pencet ini, dia akan mengelas terus. Continue. Setelah kita matikan atau kita pencik kembali, baru mesin last ini akan berhenti ya. Oke. Jadi untuk last titik juga sangat bagus ya. Last titik juga sangat bagus. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya ya. Mesin last yang tipe yang murah ya. Yang mic terkecil dengan external feeder, tapi murah. Harganya sangat terjangkau ya. Tapi kualitas untuk pengelasannya itu sangat bagus sekali ya. Jadi mesinnya juga sangat bagus. Berkualitas. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk pengelasan di bengkel-bengkel ya. Atau pengelasan di fabrikasi ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.